Hi viewers, kembali lagi bersama saya Den Artika. Di News Abyssal ini datang berita tentang Jalan Penghubung Talang Benih dan Dusun Sawa ditutup sementara akibat Jembatan Amlas. Hal ini terjadi akibat hujan deras yang terus menerus melanda Kabupaten Rejang Lebong dalam 3 hari terakhir. Kondisi demikian telah menyebabkan pangkal Jembatan Penghubung antara Desa Dusun Sawa di Kecamatan Curub Utara dan Kelurahan Talang Benih Amlas. Akibatnya, akses jalan utama yang menghubungkan kedua wilayah tersebut terpaksa ditutup sementara waktu. Namun, kini kembali rusak para akibat meningkatnya debit air Sungai Musi yang menghantam fondasi Jembatan tersebut. Penutupan jalan ini dilakukan untuk menjaga keselamatan masyarakat. Pihak BBBD telah melakukan pengecekan di lapangan dan kerusakan akan segera dilaporkan ke pejabat sementara Bupati Rejang Lebong serta Dinas Pekerjaan Umum. Di tempat yang sama, Kepala Desa Dusun Sawa, Ruslan, menjelaskan bahwa Amlasnya Pangkal Jembatan ini akibat derasnya air Sungai Musi yang kembali naik setelah diguyur hujan. Ruslan berharap pemerintah daerah segelam melakukan perbaikan darurat agar akses jalan tersebut bisa dibuka kembali mengingat banyak masyarakat yang bergantung pada jalur ini untuk pergi ke sekolah, kebun, dan kegiatan sehari-hari lainnya. Rencana rehabilitas besar Jembatan tersebut sudah masuk dalam proyek yang akan didanai oleh dana tanggap pencana dari pemerintah pusat. Namun, karena kerusakan yang terjadi lagi, masyarakat berharap adanya perbaikan sementara sambil menunggu proses rehabilitas permanen. Oke viewers, itulah berita hari ini. Jangan lupa untuk selalu nantikan berita selanjutnya hanya dalam paket mengklu.com. Saya Jen Artika, pemerintah diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.